Gaji berapa? Ya, cukup lah buat seorang istri dan tiga orang anak Oke guys, sebelumnya gue pengen ngucapkan Bela Sungkawa Untuk saudara kita yang ada di Pulau Subuku, Kota Baru Dalam musibah kebakaran Semoga saudara kita disana bisa diberikan ketabahan semuanya Halo guys, kembali lagi di channel youtube gue ya Jadi gue udah nih sama teman-teman gue nih Yang di sebelah kanan gue ada siapa? Dengan Muhammad Afwan Oke, Muhammad Afwan Yang di sebelah kiri ada siapa? Ada Rocky Rocky Tok ya, jadi nama dia Rocky aja gitu Gue pengen ini instastory gitu Mengenai pekerjaan Jadi kan kita satu rekan kerja nih Gimana? Harat ya bang? Jangan banjar Jadi bahasa banjar gitu ya Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang udah ditanya sama Teman-teman Yang mungkin kita bisa jawab lah Sebisa kita aja gitu Jadi Udah banyak sih yang masuk gitu Nanti kita tunjukin Pertanyaan-pertanyaannya gitu Oke, bisa kita mulai gak nih untuk ininya? Let's go Gimana Rob? Bisa dicoba Oke oke boleh lah Jadi sebelumnya nih Gue mau nanya nih sama kalian berdua Kita kerja apa sih sebenarnya? Kita kerja apa sih sebenarnya gitu Minggu liburan Jadi gini ya Kita nih karyawan swasta ya Di salah satu perusahaan di Indonesia lah gitu Salah satu perusahaan di Indonesia Kita anak buahnya atau karyawannya Benar ya? Ya betul sekali Gimana? Ada raman gak? Betul Kita karyawan Tapi kita punya karyawan juga Jadi karyawan punya karyawan gitu ya Yang pertama Dari Rafid Fahri Wih, Rafid Apa kabar nih? Ini jadi udah kenal ya Si Afwan udah kenal yang namanya Rafid Rafid ini teman SMA gue Jadi dia pernah nginap di kos Kebetulan Afwan ini teman satu kos dulu waktu kuliah ya Ya betul-betul Dulu Rocky juga teman satu kos Tapi dia pindah gitu Karena Karena Jangan bahas itu disini Jadi Pertama nih dari Rafid Fahri Tips biar semangat kerja gengs Jadi Pertama untuk Rocky ini Jadi Gue coba ini tanyaan sama Rocky ya Gimana caranya biar semangat kerja ini Salah satu karyawan terbaik ya Yang ada di perusahaan Jadi kita coba tanya Gimana pendapat dari Rocky gitu Ya kalau motivasi si jauh ini Ya beribadah sih Ya beribadah kerja kan ibadah ya kan Jadi kalau Tips semangat bang Oh semangat Dimana sebagai semangat kerja ini Gak fokus ya Ini sih kerja dari Senin sampai Sabtu ya kan Minggunya liburan Jadi biar semangat ya kita mikirkan Liburannya mau kemana ya kan Jadi semangat kerjanya ya kan Oh nice Oh boleh boleh Tepuk tangan Tepuk tangan Jadi Dia semangat Mikirkan liburannya Jadi makanya Makanya jadi semangat gitu Oke Ini yang kiri kanan masih available nih Masih bisa Di ini ya Di booking Boleh lah Boleh lah Boleh ya Aku gak mau di booking Baca Baca Oke jadi kita bisa Bisa inilah Masih available ya Masih bisa gitu Terus ini Itu Afwan Dari Muhammad Alfa Rozi ini Ada ini Ini ada adik Sepupu ini Nanyain nih Dia nanya Apa yang memotivasi pekerjaan gitu Nah jadi ini salah satu Motivator kita Afwan ini Jadi dia Karyawan terbaik juga Ini dari Alfa Rozi ini Apa yang memotivasi pekerjaan Katanya gitu Coba dijawab Pak Afwan Kalau menurut saya Untuk memotivasi pekerjaan Kita kerja punya target Ya kan Pertama Kerja Untuk diri sendiri Kedua Kerja untuk orang tua Ketiga Kerja untuk Masa depan Ini Suga Ini dari Sidik Siu Ini hampir sama sih Dengan Carmilla 18 Jadi dia Nanya gini nih Gue lah yang jawab Kalau ini ya Abang pengangguran ya Jadi bikin vlog Nah ketawa deh men Terus Sidik Kakak kerja apa Pengangguran ya Kok bisa bikin Konten gitu Kalau gak salah gitu Jadi gue jawab lah Langsung Gue aja yang jawab men Karena gue yang bikin Konten gitu kan Dari gelubuk hati yang terdalam Seorang youtuber Pak Jadi gini Jadi gue bikin vlog Bukan Bukan Waktu jam kerja Bukan pengangguran Bukan pas Gue kerja Bikin konten Enggak gitu Jadi ini nih Sekarang nih contohnya Kayak-kayak malam minggu ini kan Malam minggu gini Bikin-bikin konten gitu Terus kita ngeditnya Paling hari minggunya gitu Nah jadi kita sekalian upload juga gitu Jadi Pas hari biasa juga bisa Kalau kita waktu luang kan Gak selalu kerja terus gitu Jadi Ada waktu-waktu Masanya malam gitu kan Makanya itu yang digunakan Sebaik mungkin Untuk ngedit Daripada nonton-nonton Youtube Gak jelas Atau nonton-nonton TV Main game misalnya kan Apalagi nonton-nontonnya enggak-enggak ya Iya apalagi nonton enggak-enggak Benar juga sih Putri Hafiza Siapin Ini salah satu temannya Teman Dekat Instagram Enggak Teman biasa aja Dia masih kecil Putri panggilannya Putri Oh bukan Putri Hafiza Namanya underscore ya Dia nanya Ini untuk Afwan ya Mau mencoba nanya nih Gue nanya nih Kapan nikah? Insya Allah segera Apa Abstrak itu jawabannya Coba tetapin lah Tetapin Target 2020 Masih sama ya Walaupun orangnya Enggak bisa memenuhi Ekspektasi ya kan Di 2020 ya kan Jadi For your information Afwan habis ditolak ini Jadi Siap-siap Akan dibuat menyesal oleh Afwan Silahkan ditonton ini Yang nolak Afwan Akan dibuat menyesal Nanti tolong di share Nanti tolong di share Anjir Oh Di share aja kan Es Es banyak men Es batu Es krim Sari Oh Oh Ya oke Jadi Untuk Rocky kapan nikah? Minggu depan Kalau ada Baca Amin Ya Allah Minggu depan Semoga Ketemu kan Godohnya Terus kebablasan Langsung nikah Gaji berapa Dari sarang madu ini Sarang madu Ya Cukup lah Buat Seorang istri Dan tiga orang anak Kasih angka Cukup-cukup aja Kasih angka Kasih angka range aja gitu Di atas 3 juta Di bawah 10 juta Itu aja Jadi di bawah 10 juta Di atas 3 juta Oh gitu Gimana Afwan? Iya Pas Tapi 10 tahun kemudian Mungkin bisa lebih Berapa tahun? 10 tahun 10 tahun lama kali Kalau bisa Sebentar aja Maunya anjir Maunya kalau bisa Tahun depan 10 juta Maunya ya Ini pertanyaan dari Henny Purnama Helda Beli kacamata Dimana guys Ini bukan Kacamata mana nih? Kacamata gue lah Belinya itu dimana Sebenarnya gak ada Beli-beli dimana-mana Ketemu aja Cocok Dikasih sama siapa? Dikasih sama siapa? Bukannya dikasih di Bogor Enggak Enggak ada Itu beli sendiri ya Jadi jangan bikin Spekulasi aneh-aneh Terus ini Ada dari Vicky by Haki Jadi ini salah satu Teman rekan kerja juga Tapi dari bagian Departemen yang berbeda Gitu ya Mungkin Afan sudah tahu ya Karena sudah pernah ketemu Rocky sudah pernah? Ah ya Rocky juga belum pernah ketemu Jadi Dia nanya gini Untuk Rocky ini Tolong jawab nih Dari Vicky by Haki Praktekin cara Motong pelepah yang benar dong kakak Coba jawab Ya kalau Ini mau jawab serius apa Mau pembicanda Serius aja lah Aku serius Ya Kalau Sawit Yang penting Dipotong semua Dipotong Mepet ya kan Nah itu Pak Vicky Tolong di subscribe saya Pak Vicky ya Dari Akbar Kurnyawan Ini teman nih Teman di kampung Jadi dia nanya Kapan ngantar surat undangan ke rumah Ini yang kapan nikah tadi Skip lah ya Apa untuk aku gitu Aku yang jawab kali ya Segera Tusun May Nah ini ada pertanyaan dari Tegar Permadis ST Jadi ini Tegar teman SMA ini Tegar Permadi Tegar TW tadi Pak kita kan satu grup Kalau aku ditarik ke sana Mungkin gak Pak Nah gitu Jadi Tegar Permadi ini Kerja di Sama perusahaan kita Tapi Beda Ini dia beda Departemen Kita kan ngurusin Ini Tanaman Tanaman Dia ngurusin tanaman juga Tapi beda komoditas Jadi dia nanya Bisa gak Ditarik ke sana gitu Gimana kalau jawaban dari Afwan Menurut saya bisa Karena gak ada yang gak mungkin Di perusahaan ini 50-50 Kemungkinannya Oh jadi bisa aja gitu ya Kalau menurut Rocky gimana Kalau Menurut aku sih Kayaknya Kurang mungkin lah Karena terlalu Ya pertama tadi Beda komoditas Ya kan Otomatis Ya keahliannya Berbeda Kecuali Dia punya Keahlian yang Apa ya Ada yang bisa Dimanfaatkan Di Departemen ini Kalau emang Dia mau daftar Di bagian ini Mungkin bisa aja Kalau udah bisa kan Ngulang lagi Belajar itu bisa aja Ya oke Itu ya yang Pertanyaan-pertanyaan dari Instagram ini Yang kemarin ditanyain Mungkin Itulah Gak mungkin semuanya juga Dicantumin Gak mungkin juga semuanya Dijawab Terus juga ini ada Pertanyaan nih Untuk Avon sama Rocky nih Dari gue pribadi nih Menurut kalian nih Sampai berapa lama Kalian akan bertahan Di perusahaan ini Pertama Rocky Ada kok aku duluan Ya Sampai Waktu Ah Nggak mau Jawab Jawab Benar-benar Ya kalau target sih Paling tidak Menyelesaikan Kontrak dulu Ya kan Ya kan udah 5 tahun tuh Ya kan Ini udah jalan 2 tahun Jalan tahun ketiga Ya kan Kalau 5 tahun Merasa Mantap ya kan Ya lanjut Ya kan Kalau enggak Kita bisa bentuk setir Ya kan Atau Ya kan Ya kan Nanti masih banyak Perjalanannya Masih panjang Ada pertimbangan Nanti yang perlu Di Apa namanya Dipikirkan lah Ya kan Yang so far sih Kita jalanin aja dulu Ya kan Oke mungkin itu ya Jadi Kalau ada tawaran yang lebih Kan kenapa enggak Mungkin gitu kan Maksud ya Jadi Bisa aja Ke yang lain Tapi Lebih bagus Atau lebih baik Gitu kan Atau Kita bertahan disini kan Nggak tau kita Nggak tau Inilah yang terbaik Disini Lebih kencang ya kan Iya bener Kita kan nggak tau Kalau menurut Avon Gimana nih kira-kira Kalau berapa lamanya Sampai masa pensiun Seolah Ini Saya target Kita bukan cinta perusahaan Kita cintai pekerjaannya Bukan cintai perusahaannya Apakah Kalian sudah Sudah memiliki pasangan Pernama Avon Wey ma Tadi udah dibilang ditolak Ini pastinya Nggak punya Kita belum punya pasangan Belum ada Ya Berusaha Mencari yang terbaik Dan menjadi yang terbaik Sabar Sabar Oke oke ya Iya oke Jadi Dia sedang mencari gitu Rocky gimana Pasti sedang mencari juga Sudah tau jawabannya Kita Skip Kita skip ya Ada yang mau dibicarakan lagi Kerja oke kerja Kita kalau profesional kan Kerja Tapi Kita manusia juga gitu Jadi perlu Semacam refreshing Gitu kan Atau hiburan gitu Kita perlu juga Nih kayak gini nih Ngumpul bareng-bareng Sebenarnya kami ini jauh-jauh loh Semua ya Tapi karena Inilah Pengen kumpul kan Refresing semua kan Kita bisa satu Disini Bisa sama-sama gitu Makanya inilah Tujuan kita Supaya gak cepat tua Mati stroke gitu Gitu lah Lain-lain sebagainya Iya Kerja mati-matian Gak ada refreshing Ntar mati cepat Gitu kan Mati muda Mau mati tua Juga kan Kurang refreshing Sebenarnya itu aja Untuk hiburan gitu Mungkin yang Ada prinsipnya Gak mau liburan Atau lain-lain sebagainya kan Ya terserah aja sih sebenarnya It's okay It's okay aja kan Gitu Ya I'm not okay Tapi gue gak bisa Kayak gitu Harus ini men Maksudnya harus Lihat suasana baru Gitu kan Sesekali lah Iya sesekali Gak Lagi enggak Sekali seminggu Enggak juga men Paling sekali sebulan lah Itu paling inilah Karena perlu refreshing Itu pun Iya kalau gak sibuk kan Kadang kerjaan kita Gak bisa Duga gitu Gak bisa diprediksi Makanya Bisa kayak gitu guys Nah oke Pertanyaan selanjutnya Jadi Ini kan abis nanya-nanya nih Tentang kerja Gaji lain-lain tadi nih Sebenarnya Apa sih kerjaan Abang-abang berdua ini Nah Jadi kan kita penasaran nih Nanya itu aja kan Nanya yang lain Kita mau tanya nih Apa kerjaan mereka sebenarnya Oke yang pertama Eh sama sih Siapa yang wakilin nih Kerjanya sama nih Soalnya bertiga nih Rocky Rocky ya Rocky Gerung Silahkan nih jawab Kita itu Kerjanya itu Kerja di lapangan Ya panas-panasan Hujan kehujanan Ya kan Panas-kepanasan Ya kan Ya intinya kita Dikasih Ya di Apa ya Disuruh ngurus Satu lahan lah Gitu ya kan Terus kita Tanam Kita Ya biasanya sih Sekitar Minimal 500 lah ya kan Bisa sampai seribuan hektare ya kan Nah itu dia Tadi Q&A Barang teman-teman kerja ya Teman-teman kerja gue Yang satu Rocky Yang satu Terima kasih untuk semuanya Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nanya Sama Ngasih ini ya Ngasih masukan lain sebagainya gitu Ke Ke Instagram gue dan lain sebagainya Mungkin ada Kata-kata terakhir yang mau disampaikan dari Afwan Untuk Viewers Atau yang Lagi nonton gitu Jangan lupa subscribe channel Fadel Muhammad Fadila Boleh lah Boleh lah Boleh lah Ya boleh Rocky gimana kata-kata terakhir Jangan lupa subscribe channel saya Kalau ada Kalau ada Oh iya oke Itu ya Oke Jadi jangan lupa Subscribe channel gue ya guys Fadel Muhammad Fadila Jadi biar Semangat lah gitu kan Biar Bisa cepat seribu subscriber nih Udah 650 sih Terakhir ini Kalau seribu gimana Nanti kita Give way lagi men Give way nya apa iPhone 12 kah iPhone 13 Jangan 12 Langsung 13 Masih lama kalau dapat seribu Tahun 2021 itu iPhone 13 Ah bodo amat Yang penting bilang aja dulu Mau ada tau kejadian Gak tau kita Iya bener Jadi mungkin itu aja sekian dulu Terima kasih untuk semuanya Konnichiwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax